Intro Hai girls Balik lagi di channel youtube cowokbong.id Hari ini Makanan apa nih yang sudah kamu konsumsi Nggak bisa dipungkiri ya girls Kalau kita sebagai manusia harus makan nih Untuk mendapatkan energi Dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh Meski semua makanan bagus untuk tubuh kita Tetapi kalau nggak hati-hati Makanan yang sering kita menggunakan Kita makan bisa sangat beracun dan berbahaya bagi tubuh Yaps, ternyata ada beberapa makanan Yang bisa berubah menjadi beracun setelah dimasak Apa saja ya Intip selengkapnya yuk Makanan pertama yang bisa beracun setelah dimasak adalah nasi Nggak bisa dipungkiri Nasi adalah makanan pokok nih Untuk rakyat Indonesia Setelah matang Nasi bisa meracuni manusia Apalagi kalau kita biarkan dalam temperatur ruangan terlalu lama Saat dibiarkan mendingin Nasi akan menjadi tempat berkembang biak bakteri Hal inilah yang menyebabkan nasi bisa beracun dan berbahaya bagi tubuh Jika kita ingin menyimpan nasi yang sudah matang Maka kita harus menyimpan dalam wadah kedap udara Dan dinginkan dalam kulkas ya Kentang Kentang jadi makanan kedua Yang setelah dimasak bisa jadi beracun loh Racun tersebut memang nggak akan asal muncul Melainkan dari kentang yang dibiarkan dalam temperatur ruangan untuk waktu yang lama Selain itu Memanaskan kentang yang sudah matang Ataupun menyimpan kentang yang sudah dimasak lebih dari 3 hari Ternyata bisa menyebabkan kita keracunan makanan Yang disebut botulism Makanan ketiga yang wajib kita waspadai adalah ayam Apalagi kalau ayam yang sudah kita masak Dibiarkan mendingin begitu saja Protein ayam bisa menghilang begitu saja Dan meracuni tubuh Lebih baik Masak ayam sesuai dengan porsi makan kita ya girl Berikutnya makanan yang harus kita waspadai adalah sayuran tinggi nitrat Kandungan nitrat memang dibutuhkan oleh tubuh untuk anti radang dan melancarkan peredaran darah Tetapi kalau kita terlalu banyak konsumsi nitrat Set tersebut justru akan berbalik menyerang kita karena sangat beracun Lebih baik kita konsumsi sayuran tinggi nitrat seperti bayam, kol, atau lobak Dalam keadaan mentah atau langsung habis dimakan setelah dimasak ya girls Terakhir, makanan tinggi protein Jadi makanan yang wajib kita waspadai setelah selesai dimasak Sebab makanan tinggi protein setelah matang adalah lingkungan yang baik untuk mikroorganisme berkembang biak Nggak hanya itu Memanaskan kembali makanan berprotein tinggi bisa meracuni tubuh lebih mudah loh Nah, sudah tau kan makanan apa saja yang wajib kita waspadai setelah matang? Bagaimana menurut kamu nih girls? Tulis di kolom komentar yuk! Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Cue Bangun.id Sampai jumpa!